Kami hadir dalam rangka menyeimbangkan pergerakan-pergerakan ORMAS agar terarah sesuai dengan maksud tujuan di IDRT-nya masing-masing. Di BUM ini nanti ya? Iya, ada yang maksud dan tujuannya mengakomodir aspirasi masyarakat. Ada controlling, baik BUMD ataupun BUMN. Ada memberikan keadilan sosial bagi masyarakat kan. Jadi disesuaikan dengan maksud dan tujuan ADRT di ORMAS-nya masing-masing. Saya terus terang aja ingin mendengar dari pihak PT LCI. Bahwa ketika memang produksi PT LCI dan sudah jadi bangunannya, saya ingin dengar. Berapa orang butuh kerewannya? Kalau butuhnya 4 ribu, saya juga ingin bertanya. Apakah kuota-kuota perkeluran yang ada di kota Cilegon ini mendapatkan kuota? Sampaikan ring 1 yang mana, ring 2-nya yang mana. Sampai ring 6, kalau memang andai kata pihak PT LCI membutuhkan dari luar negeri skill khusus, boleh di ring 6. Jadi 10 tuntutan ini, ada jawaban dari pihak PT LCI? Justru itu, kami berikan waktu 5 hari. Dari pertemuan hari Selasa, sampai hari Senin tidak ada. Saya sendiri sebagai Ketua Presidium, mengatakan kepada pihak Kapolres, Apabila ada semacam usaha untuk mediasi, agar kami ini tidak menyampaikan hak pendapat di muka umum, kami membuka pintu selebar-lebarnya dan seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Lugas TV, dimanapun Anda berada, Jumpa lagi bersama saya, Pak Belangkon dari Studio 1 Lugas TV, Cihakon, Banteng. Di acara BBS Bincang-Bincang Sore, Stangkir Kopi Jawara Media, menghadirkan narasumber, Kang Mahdi, ARJ, SAG, MM, Ketua Presidium, BOM. Kali ini dengan tema, hadirnya PT LCI CEMIKAL Indonesia, Untung Apalagi. Sampai Lugas TV, waktu berjalan terus, mari kita sertikan acara ini. Tentunya dipadu langsung oleh host seni oleh kita, Bang Badia Rasinaga. Silahkan, Bang Badia. Selamat sore, sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada. Luar biasa, minggu ini tentunya untuk keluarga, tentunya ya. Waktu buat keluarga, tapi narasumber kita, wow, badannya beda-beda tipis nih dengan saya nih. Beti. Oke, tadi Pak Belangkan sudah memperkenalkan yaitu Bang Mahdi, ARJ. Selamat sore, Bang. Sore, sore banget. Terima kasih Bang, undangan kita di, ya. Terima kasih. Oke, sahabat Lugas TV, menarik bahwa kita ngambil tema, hadirnya proyek PT LCI CEMIKAL Indonesia, mungkin untung apa rugi, ya. Dari sisi apa kita memandangnya. Nah, tentunya kemarin kita mau adakan podcast ini. Kebetulan Bang Mahdi ada agenda mendadak, beliau meminta hari ini untuk di, kita podcast. Oke Bang, kita bicara santai nih Bang Mahdi, ya. Oke Bang, luar biasa. Bawa tim lagi, sahabat Lugas TV. Oke. Bang, silakan memperkenalkan ke sahabat Lugas TV. Selamat sore, sahabat Lugas TV. Saya, Ketua Presidium, BOM Mahdi, ARJ SAGMM, mengucapkan terima kasih kepada Lugas Net yang sudah menerima. Saya sebagai tamu, di mana luar biasa saya lihat banyak sekali yang sudah di broadcast, ya. Semoga tambah lancar dan sukses. Amin, amin, Bang. Oke, sahabat Lugas TV, BOM. Barisan Ormas OKP mengkritik. Wah, ini beda-beda TV sama wartawan nih, mengkritik, ya kan. Oh, luar biasa kita mau tanya-tanya nanti sama abang kita, narasumber kita. Oke Bang, apa itu BOM? Dan bisa dipaparkan maksud dan tujuannya, Bang. Silakan, Bang. BOM ini kan singkatannya barisan Ormas OKP mengkritisi. Dan barisan Ormas OKP mengkritisi ini dibuat menjadi prosedium. Karena di dalamnya itu adalah 31 Ormas. Ada 31 Ormas? Wah, luar biasa. Yang memang 31 Ormas ini sudah ada surat keterangan terdaftarnya. Baik dari Kesbang Pol khusus Cilogon, ataupun dari SKT Mendagri dan Kumham. Bahasanya legalitas sudah oke. Di samping itu, BOM sendiri sudah melakukan kunjungan di Kesbang Pol, Kota Cilogon. Dan Alhamdulillah, dari kepala badan sendiri menerima dengan baik, karena memang Kesbang Pol tahu, bahwa di dalamnya itu memang terdaftar semua. Dan insya Allah, mungkin ya sekitar minggu depan, surat keberadannya akan dikeluarkan. Wow. Gitu. Karena untuk mengikat yang tergabung di BOM ini, di antaranya ada berita acara kesepahaman. Oh. Di setiap Ormas yang bergabung? Setiap Ormas yang bergabung itu tanda tangan dan stempel. Jadi resmi ini, presidium ini. Perjanjian. Kita setelah kayak gitu, Bang. Nah, begitu. Oke. Lalu, Bang. Ini menarik ini, Bang. Artinya dari kapat ini, dan ide siapa awal-awalnya ini, Bang? Kan ini menarik ini. BOM ini sepertinya minggu-minggu ini di Medsos mulai dikenal pabrik gitu, Bang. Jadi idenya ini memang tidak terencana. Tidak terencana. Saya sendiri sedang ada janji dengan junior saya, junior HMP. Artinya sedang ngobrol, tiba-tiba ada kawan gitu ya, ada kawan ketua PJBN ya, ketemu di Janggal sendiri. Ngobrol-ngobrol lah. Nah, bagaimana kalau kita buat presidium ataupun aliansi? Boleh juga nih. Tapi jangan setengah-setengah kalau buat. Jangan cuma 6 ormas, 5 ormas. Saya pengennya besar. Maka, dicetuskanlah. BOM. BOM itu awalnya cuma O-nya satu. Barisan ormas mengkritisi. Cuma kalau satu, ini dari OKP-nya tidak ada. Jadi BOM, barisan ormas, OKP mengkritisi. Nah, di samping itu juga, bukan hanya mengkritisi nanti. Karena kamilah, kami hadir dalam rangka menyeimbangkan pergerakan-pergerakan ormas agar terarah sesuai dengan maksud tujuan di IDRT-nya masing-masing. Di BOM ini nanti ya? Iya. Ada yang maksud dan tujuannya mengakomodir aspirasi masyarakat. Ada controlling. Baik BOMD ataupun BOMN. Ada memberikan keadilan sosial bagi masyarakat kan. Jadi disesuaikan dengan maksud dan tujuan ADRT di ormasnya masing-masing. Jadi BOM lahir dalam rangka menyeimbangkan pergerakan ormas OKP yang ada di Celgon untuk memberikan keadilan sosial bagi masyarakat kota Celgon. Oke. Seperti itu, Pak. Tepatnya, kapan itu, Bang? Ide itu lahir? Tepatnya itu, kurang lebih? Kurang lebih sudah ada tiga minggu. Tiga minggu? Belum ada satu bulan? Iya, dua hari sebelum peringatan GGRC. GGRC Celgon. Oh, artinya kalau tiga minggu, kalau ibarat bayi itu, aduh. Masih merangkak. Masih merah lah ya. Masih merangkak, Bang. Oke, luar biasa. Bang, kita mendapat redaksi ada pesan WhatsApp grup itu bahwa ada teman-teman kita dari BOM akan mengadakan aksi di salah satu proyek yang sangat besar saat ini di PT Lote Temikal Indonesia. Sejauh apa, Bang? perkembangan surat ini apakah kalau menurut dari surat yang kami dapat itu besok, tanggal 1 Agustus? Silahkan, Bang. Perkembangan seperti apa? Nah, ini yang harus diketahui oleh masyarakat Kota Celgonu semuanya bahwa tidak ada yang namanya reaksi ya. Kalau tidak ada aksi. Oke. Jadi aksi kami setelah menggabungkan 31 Ormas menjadi wadah BOM ini kami juga berbicara program. dalam hal mengkritisi ini yang lagi ngetrain ini apa? Oke. Nah, yang lagi ngetrain ini kan PT Lote. PT Lote. Bagaimana caranya BOM memperjuangkan masyarakat Kota Celgon agar bisa bekerja di PT Lote. Dan bagaimana caranya semua 43 kelurahan pengusaha lokal juga bisa ikut andil dalam membangun ini. Oke. Itu berawalnya. Nah, kami mempunyai sebuah program coba kita kunjungi PT Lote. Oh. Dan Alhamdulillah surat tersebut diterima oleh PT Lote. Dan yang menjawab dan merespon adalah Humas sendiri, Pak Nurman. Oke. Dan akhirnya Pak Nurman siap untuk bertemu dengan kami, BOM. Bukan kami yang diterima tetapi dibalik dari pihak Lote yang diterima sama kami. Tepatnya dijanggal di situ. Biasa poskonya kan di situ, Bang. Oke. Nah, di situ kami menyampaikan 10 tuntutan. 10 tuntutan? 10 tuntutan ini. Iya, 10 tuntutan ini. Oke. Ini apa sih yang sulit? Kalau dilihatnya cuma 8 tuntutan, kan? Nanti apa yang menjelaskan saya baca dulu satu-satu, Bang, ya? Iya. Oke. Barisan Ormas OKP mengkritisi Kota Celegon 10 tuntutan bom kepada PT Lote Cemikandoni, saya. Sampai Lugat TV1 yang diminta PT LCI harus memprotestaskan pengusaha lokal. Ini baik. Usaha UMK Kota Celegon yang berdomisili di Celegon yaitu 8 ketamatan dan 43 kelurahan. Yang kedua perusahaan lokal wajib memperkerjakan masyarakat lokal demi membantu program pemerintah dalam memutaskan pengangguran. Wah, luar biasa, ya? Yang ketiga PT Lote Cemikandoni dalam menjalankan program CSR khususnya yang berkaitan dengan penelestarian kualitas lingkungan hidup untuk 8 ketamatan dan 43 kelurahan sekota Celegon. Itu mewakili aja, Bang. Jadi 10 tuntutan ini ada jawaban dari pihak PT Lote? Justru itu kami berikan waktu 5 hari. Oke. Dari pertemuan hari Selasa sampai hari Selasa tidak ada. Artinya sudah lewat dari 5 hari? Iya, tidak ada respon, tidak ada jawaban di telepon, tidak ngangkat di WA tidak jawab akhirnya kami memutuskan untuk rapat kembali. Oke. Disitulah kami mengambil sikap sikap pertama adalah karena keberadaan kami hanya berkunjung di KS Bankpol maka kami menyatakan sikap untuk berkunjung ke Forkopim dan lainnya. Oh. diantaranya Dinas Tenaga Kerja. Dinas Tenaga Kerja. Langsung saya tugaskan 10 orang diterima oleh PLT-nya. Begitupun di Pemda Pak Wali Kota diterima langsung oleh Sekda. Dan kebetulan pada saat di DPRD rupanya DPRD lagi ada agenda sehingga Pak Ketua sini belum bisa menerima dan akan dijadwalkan ulang. Dan akhirnya setelah sudah melakukan kunjungan ke Forkopimda mengenalkan melaporkan gitu ya. Ini loh bom. Ini loh bom gitu kan. Akhirnya kami bersikap untuk membuat permohonan aksi untuk tanggal 1 sampai tanggal 3. Dan alhamdulillah langsung diterima oleh Kaset Intel Namun aksi tersebut di ASC oleh Pak Ketua Satin Intel hanya satu hari jam 1 tanggal 1 Agustus dari jam 9 sampai jam 5. Tetapi saya sendiri sebagai Ketua Prosedium mengatakan kepada pihak Kapolus apabila ada semacam usaha untuk mediasi agar kami ini tidak menyampaikan hak pendapat di muka umum kami membuka pintu selebar-lebarnya dan seluas-luasnya dan akhirnya karena memang dari Kapolres juga siap untuk memediasi maka surat pembatalan aksi sudah saya buat pada hari Sabtu Oke luar biasa Sahabat Lukas TV supaya bisa ngambil inti benangnya bahwa teman-teman bom ini mengatasnamakan kumpulan 31 ormas OKP dengan tujuan yaitu salah satu karena yang lagi ramai bahasanya gitu di PT Lotece Mikal Indonesia kebetulan juga kita memantau ada pergerakan teman-teman juga sekitar daripada perusahaan ini yang sudah melakukan berapa kali aksi mungkin dari ormas dari bagian daripada BUM juga pernah ikut dalam memperjuangkan itu kemungkinan oke ini bang pertanyaannya ini gini bang Komite Lote Proyek yang mengajak semua pihak untuk bangun sinergitas dan semalam kita undang penasehat daripada komite ini atau bagian daripada itu yaitu Toko Masyarakat Kang Husein Saidan nanti bang kita sepotong nanti bang bang Madi bisa memberi tanggapan ya bang ya oke Kang Husein ini alam demokrasi ya kita tahu ini alam demokrasi kita tentunya dibilang perusahaan kontrasi enggak cuma mungkin berbeda pendapat mungkin kurang memahami informasi segala apa ada teman-teman kita yang memberikan nama yaitu BUM barisan ormas OKP mengkritik ya teman-teman ini tadi kita undang juga mereka punya agenda makanya besok di Jakwal juga kita mau ngantin informasi dari mereka dari mungkin teman-teman dari komite atau Teproyek pandangan Kang Husein terkait adanya teman-teman kita ini yang mungkin di media sosial atau ini ada ada apa agamannya saya kira di masa demokrasi ini sangat menurut saya tidak terlalu mengawatirkan tapi kalau kita pahami bahwa kita ini juga harus saling menghargai menghormati sasa saja ada pada teman-teman yang lain menilai ada suatu persoalan yang kami juga pernah melakukan yang sama dalam persoalan yang sekarang ini saya kira enggak ada yang saya lihat itu sisi negatifnya selalu positif dari sisi pandang yang berbeda tetapi sebelumnya saya sudah sampaikan dengan Hirman salah satu anggota di bom juga kalau sebaiknya kita duduk bersama oh belum langgan sikap langkah-langkah duduk bersama apa kasih tanggapan Pak kalau saya kalau saya khususnya bom ini yang saya bimbing ketika kata bang naga tadi ada reak-reak reak-reak itu akan saya datang yang saya ambil saya rangkul tapi kan ini enggak bukan berarti tidak tahu dari awal pembentukan Mahdi didaulat menjadi ketua bom semua orang tahu di media nyebar nah kalau seandainya memang ada kritikan untuk PT LOT dan komite sendiri mempunyai kemitraan ya harus diundang apa kami yang harus bertamu kan enggak harus begitu bukan kami tidak mau bermitra tapi kalau kami diundang siap datang justru kami mengkritik itu mengkritik PT LOT bukan komite komite silahkan lanjut programnya saya butuhnya dengan PT LCI jadi begitu Bang iya artinya supaya di publik tahu nih jadi sama sekali silahkan kita punya masing-masing rumah lah bahasanya gitu ya artinya pihak-pihak teman-teman dari bom ini hanya untuk ke RTI jadi saya tambahin lagi Bang saya tahu ini semua anak bangsa saya anak bangsa mereka anak bangsa sama-sama orang sini ngapain saya ngotak-ngotak komite biarkan komite berjalan saya urusin dengan PT LCI seperti itu jadi jadi ini enak tadi ada tuntutan 10 sampai 5 hari ditunggu belum ada jawaban belum ada jawaban bahkan teman-teman bom mengunjungi beberapa forkomenda OPD lah ya salah satunya adalah di snacker ya oke intinya apakah surat yang diajukan ke Polresi itu sampai hari ini jawabannya seperti apa Bang yang terkait apa di ke Polresi demo aksi kalau surat permohonan aksi ya sudah diterima sudah diterima cuman pada kebetulan saat itu langsung diterima oleh Pakasatintal artinya saya pada saat ini menyampaikan juga jika memang Kapolres bisa menjebatani kami dengan PT LCI kami akan logowok seperti itu dan Alhamdulillah pada Jumat sore sudah ada kabar bahwa Kapolres bisa menjebatani kami untuk bertemu dengan PT LCI dan juga Alhamdulillah itu ada ada komite ada perwakilan dari lurah saya senang gak jadi masalah biar tahu kami akan sampaikan apa sih keluhan-keluhan bom ini yang tergabung 31 Hormas biar tahu jadi karena memang Kapolres sendiri menyatakan siap untuk memfasilitasi ya gak mungkin dong aksi dilanjutkan kita tarik dengan surat pembatalan kan seperti itu kita juga harus profesional oke sahabat Nugas TV supaya lebih dipahami ini ya mungkin nanti saya tanya ini ya bang kita ini karena dia adalah bagian dari Pembatas Ormas tujuan dan fungsi Ormas tentunya ketentuan pasalnya yaitu dari undang-undang 17 nomor 2003 jadi itu ada poinnya itu 8 meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat yang sudah dijelaskan tujuan daripada bom ini tadi dijelaskan ya bang ya jadi ini saya hanya menambahkan ada nih bang terima kasih jadi masyarakat jadi masyarakat memberikan pelayanan kepada masyarakat ya kan dari masyarakat yang dapat kecamatan 43 kiloran kayak kira gitu dari teman-teman bom ya menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang maesah dan melestarikan dan memelihara norma nilai itu tujuannya dan fungsinya penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan tujuan organisasi pembinaan dan pengembangan anggota dan mewujudkan tujuan organisasi blablabla tambahan bang ya tanggapan abang dengan tujuh dengan di bom ini seperti yang saya bacakan ini bagian daripada tujuan ormas dan fungsinya itukah yang dilakukan bom iya wah luar biasa oke bang karena saya sampaikan kembali ya saya terus terang aja ingin mendengar dari pihak PT LCI bahwa ketika memang uang produksi PT LCI dan sudah jadi bangunannya saya ingin dengar berapa orang butuh kerewannya kalau butuhnya 4 ribu saya juga ingin bertanya apakah kuota-kuota perkeluran yang ada di kota Cilegon ini mendapatkan kuota sampaikan ring 1 yang mana ring 2 nya yang mana sampai ring 6 kalau memang andai kata pihak PT LCI membutuhkan dari luar negeri skill khusus boleh di ring 6 artinya teman-teman yang ada di kelurahan sekota Cilegon 43 kelurahan khususnya ya di luar dari pada 3 yang 40 kelurahan yang dikatakan ring 3 ring 1 banyak sekali yang memberikan masukan-masukan terhadap saya karena saya sendiri sebagai ketua umum LSM Barat bukan saja hanya di Cilegon di Ciwandan ada di Citanggila di Merak ada begitu pun orang Somas yang lain seperti contoh PJBN contoh lagi apa namanya itu yang ada ininya apa LKPK MP ya itu semua di perkecamatan ada dan mereka juga mengeluh bagaimana cara yang supaya ingin bisa bekerja di PT LCI nanti nah kalau seandainya sudah ada suara dari PT LCI sendiri perkelurahan 50 wah kan enak itu bila perut tanda tangan darah kan begitu artinya 2 tahun ke depan pada saat sudah produksi sudah tenang kami-kami yang diormas yang memang tujuannya adalah memperjuangkan persoalan-persoalan masyarakat yang harus diselesaikan gitu bang oh luar biasa artinya kalau dari teman-teman bom kalaupun porsi yang ring 1 lebih banyak ya sasa saja atau seperti apa dalam agama sudah dijelaskan adil itu bukan berarti rata anak SD juga dengan anak SMP berbeda sangunya bang masa iya anak SMA dengan anak SMP berbeda jajannya sama ya jajannya berbeda anak saya yang kuliah itu 60 ribu ya kan masa yang di SMA 60 ribu lagi cukup lah 30 ribu kan begitu luar biasa analoginya luar biasa bang ini rencana bom ini kira-kira kan ada beberapa proyek strategi saat ini di Celegon artinya bergerak juga nanti ke beberapa proyek ini juga saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Celegon bahwa bom lahir bukan untuk PT Lote bukan bom lahir untuk mengkritisi semuanya oke kebetulan langkah awal di PT Lote wabil khusus wabil khusus wabil khusus ini ya bang ya prodi diingatkan wabil khusus dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran berarti kita arahnya ke usaha industri kalaupun memang Chandrasi perlu kami kritisi ya kami kritisi bang begitu jadi bukan PT Lote saja jadi itu jadi jangan salah paham wih PT Lote aja yang diurusin ya sebentar lagi juga PT yang lain kalau memang tidak memberikan keadilan tidak memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sekitar radius 1 kilo atau 2 kilo selesai sudah bom akan akan datang untuk mengingatkan para unsur pimpinan industri tersebut wow luar biasa kayak gitu bang mungkin yang terakhir ini bang ya siap gak apa-apa sampai jam 8 tapi kan bayaran abang gak cukup gratis lah oke bang saya Mahdi ketua prosedium bom kami hadir di Cilegon barisan Ormas mengkritisi barisan Ormas OKP mengkritisi maksudnya dalam rangka menyeimbangkan pergerakan pergerakan Ormas untuk satu pemikiran seiring seirama dalam memberikan keadilan sosial bagi masyarakat Cilegon tentunya bom ini juga bukan hanya lote tetapi bom juga akan mengkritisi industri-industri yang lain baik itu amdalnya ataupun tenaga kerja jadi bom lahir atas dasar cinta kasih yang tulus untuk masyarakat kota Cilegon Insya Allah di bom tidak ada yang lamanya 86 hanya Fior untuk kepentingan masyarakat kota Cilegon dan tidak ada yang menunggangi ataupun yang mendanahi semuanya gotong royong makan aja gotong royong jadi jadi itu statement yang terakhir dari saya doakan saya sebagai ketua presidium sehat walafiat doakan saya sebagai ketua presidium bom agar bisa merawat dan bisa menjaga bom karena mencari teman itu gampang sekali tapi merawatnya yang susah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi terima kasih bang madi terima kasih oke sahabat lukas tv demikian bincang-bincang kita dengan presidium bom barisan ormas okp mengkritisi ya apa yang kita sampaikan yang kita pertanyakan sudah dijawab dengan mantap sekali terima kasih bang semoga bom ini dapat menjawab persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat khusus amin kami serahkan kepada Pak Blankon sahabat lukas tv dimanapun anda berada sudah kita dengar dan cimak sama-sama perbincangan dengan narasumber kita sore ini semoga semua menjadi pencerahan dan inspirasi buat kita semua disini Pak Blankon hanya menangkap beberapa berang merah bom lahir di antaranya demi terciptanya keadilan di masyarakat Cilgon keadilan wajib adanya walau keadilan tidak mesti sama kata beliau bom lahir karena cinta kasih untuk masyarakat Cilgon sampai jumpa di season berikutnya selamat menikmati selamat menikmati